Oke, halo guys, di video kali ini ada update-an dari HyperOS di Redmi Note 7, custom bomb HyperOS. Update-an dari versi sebelumnya, yang di video ini. Dan versi ini adalah versi, versi ini adalah versi yang stabil, yang sudah stabil, dari HyperOS ini. Ini maintainer-nya adalah Nazmus Sakip Syed. Oke, saya agak kecewa ya, karena beberapa fitur dihilangkan, dan juga icon-nya bukan icon yang awal. Ini dia, beberapa fitur yang sudah dihilangkan, dan kenapa lah, kenapa dihilangkan? Saya bingung, cobalah dipertahankan, tapi diperbaiki bug-bug yang sebelumnya masih ada banyak bug. Pertama yang saya dapat itu icon-nya baru bug guys. Dia memakai gaya icon dari Poco. Ini guys, dari Poco, kurang bagus icon dari Poco ini. Kurang bagus, jadi kenapa tidak pakai yang AU yang pertama saja? Bagus kok. Dan yang kedua lagi, di bagian akun Mi, Xiaomi Cloud tidak dapat menemukan aplikasi. Kayaknya dia sudah menghapus deh, hapus aplikasi Xiaomi Cloud. Jadi kita kalau ada backup-an, misalnya backup-an kontak, atau catatan, atau apapun itu, di Xiaomi Cloud, kita tidak bisa sinkron dan restore lagi. Dan kontak-kontak saya kan, nah lihat, di kontak ini juga bukan kontak Xiaomi, kontak dari Google. Google kontak, kan Xiaomi kontak lagi. Dan ada lagi, di bagian catatan, catatan saya kan ada banyak catatan, ya catatan penting lah, yang saya backup di Xiaomi akun. Tapi tidak akan bisa saya restore lagi, karena sudah dihapus. Tidak tahu kenapa. Agak kecewa juga sih. Padahal ROM ini sangat, ya stabil lah guys. Ini kalian lihat, sudah bukan bahasa Cina lagi. Sudah bahasa Inggris. Bagus sekali. Tapi kenapa, kenapa dia menghapus beberapa fitur dan menggantinya dengan yang lain. Dan ada fitur interkonektivitas. Dia hapus juga. Biasanya kan ada di bawah sini. Dia hapus juga. Hmm, bagaimana ini? Baru ya. Ada yang baru di bagian ini. Apa namanya ini? Susunan mode-mode pada baterai. Dia pertahankan seperti ini, jadi bagus. Terima kasih kalau kamu sudah, developernya sudah mempertahankan beberapa fitur HyperOS. Tapi yang saya sayangkan adalah, kenapa menghapus Xiaomi Cloud? Kenapa dia menghapus? Padahal data penting saya ada di catatan, di kontak-kontak saya, yang saya sinkron ke dalam Xiaomi Cloud. Agak kecewa juga sih. Bagaimana lagi, kita hanya orang yang tidak bisa mengembangkan. Kita bukan developer. Jadi, ya kalau developer ingin menghapus, jadi terserah dia, dia ingin menghapus. Kita hanya pencoba. Apa namanya? Tester. Tidak apa-apa deh. Fitur kameranya aman guys. Tidak ada. Ini juga sudah berubah ya. Tetap sama yang sebelumnya. Tapi tadi, pada saat saya buka ini, ada iklan. Kok bisa di custom room ada iklan? Ada iklan guys. Di bagian ini guys. File Manager. Ada iklan pada saat saya buka. Nah, iklan muncul tuh. Bicara apa lagi ya? Bingung saya. Hmm, saya kira pada saat update-an ini, ada beberapa fitur yang ditingkatkan dan ada fitur-fitur yang belum ada dan dia tambahkan. Ya, mungkin next ada update-an lagi. Tambahkan fitur-fitur yang sudah pernah ada di room versi sebelumnya. HyperOS versi sebelumnya. Kalau tambahkan ke room yang akan update lagi. Oke lah, mungkin sekian dulu video kali ini dan video review kali ini untuk penginstalannya di video berikut ini. Oke guys, begini proses penginstalan roomnya. Yang pertama, kalian ubah dulu custom recovery kalian. Orange Fox R11.1 underscore 6. Ya, setelah reboot kembali ke recovery. Kalian jangan format atau wipe apapun. Kalian langsung saja install roomnya. Ini dia. Suite GLOS versi 1010. Android 14. Oke, sudah suksesful. Kalian klik wipe touches. Swipe to wipe. Dan lanjut, kalian logit format data. Jangan kalian reboot ke sistem. Kalian reboot kembali ke recovery lagi. Setelah itu, format data kembali. Dan ini baru kalian reboot ke sistem. Ya, sudah muncul boot animasi dari HyperOS. Tandanya HyperOS sudah berhasil terinstall dengan baik di HP Redmi Note 10 Pro ini. Oke, sudah berhasil masuk ke halaman setup ponsel. Dan lupa logout akun saya. Dan nanti saya akan aktifasi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa kalian like video ini, subscribe juga, nyalakan notifikasinya. Agar kalian menerima notifikasi dari YouTube saya, kalian aktifkan loncengnya. Oke, sampai di sini dulu video-video kali ini. Jika kalian suka dengan video-video yang saya upload ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.